Presiden Jokowi Dodo akan menjadi orang pertama di Indonesia yang akan disuntikan vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Vaksin nasi corona bagi Presiden ini sekaligus pertanda dimulainya vaksinasi COVID-19 di seluruh daerah di tanah air yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. Presiden bahkan telah menginstrusikan seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan penyelenggaraan vaksinasi dengan baik. Presiden sudah memerintahkan semua stakeholders yang berkaitan dengan penyelesaian vaksin supaya betul-betul dimanage dari awal dengan baik. Siapa berbuat apa bagaimana, mengaturnya waktunya berapa lama, cara distribusinya bagaimana, dan seterusnya yang menjadi prioritas siapa semuanya sudah diberikan petunjuk oleh Presiden kira-kira dua bulan yang lalu. Sehingga semuanya sebenarnya sekarang sudah pada posisi menunggu kapan jam J-nya dilakukan. Saat ini pemerintah telah memiliki 3 juta vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Ketua tim uji klinis vaksin COVID-19 menyebut, vaksin COVID-19 buatan Sinovac aman untuk disuntikan, namun belum diketahui tingkat efektivitasnya. Sejauh ini tidak ditemukan juga efek samping yang luar biasa dari vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Jadi saya katakan bahwa selama ini kalau keamanannya cukup baik, tetapi kalau untuk efektivitas dan imunogenitas itu sedang dalam penelitian, jadi belum selesai. Karena kita belum buka blinding-nya, jadi belum selesai. Nanti sebentar lagi pada bulan akhir Januari saya akan melakukan interim report kepada Ibu Rektor untuk dilaporkan kepada Bio Farma. Selain Presiden Jokowi, tenaga kesehatan dan petugas publik akan menjadi penerima vaksin COVID-19 di periode pertama. Penerima vaksin harus melalui tahap verifikasi dan registrasi terlebih dahulu sebelum disuntik. Para penerima vaksinasi akan menerima notifikasi atau pemberitahuan lewat SMS yang dikirim melalui ID peduli COVID-19. Sasaran penerima vaksinasi akan menerima notifikasi atau pemberitahuan melalui SMS Blast dengan ID pengirim peduli COVID-19, di mana penerima vaksin akan melakukan verifikasi. Selanjutnya, penerima vaksin akan melakukan registrasi ulang untuk status kesehatan dan memilih tempat serta jadwal vaksinasi. Untuk daerah dengan kendala jaringan, maka proses verifikasi dan registrasi akan dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di kecamatan. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan dilakukan dalam dua periode. Periode pertama akan dilakukan pada Januari hingga April 2021. Sementara, periode kedua akan berlangsung selama 11 bulan dari April 2021 hingga Maret 2022.